Intro Bismillahirrahmanirrahim Hadirin wa hadirat Jama'ah Umat Islam yang dimulakan Allah SWT Apabila ada seseorang yang Ingin melakukan rujuk Rujuk ini ingin bersatu kembali Karena di Al-Quran sudah Dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim Dan janganlah Kamu bercerai-berai Berpegang tegulah kamu kepada tali agama Allah Intinya bersatu itu adalah Perbuatan yang amat dimuliakan Dan ditunggu-tunggu Seseorang yang akan rujuk bagus Misalnya kemarin sudah ditalak Tetapi harus melakukan Pernikahan kembali benar Karena harus punya Saksi lagi ada kedua Ada wali Nah harus ada Persyaratan-persyaratan syah nikah Karena La nikaha biwali La nikaha illa biwali Tidak akan syah pernikahan Apabila tidak Mempunyai wali Wali dari orang tuanya Ataupun wali dari Nasab Atau wali dari hakim Nah ini adalah Merupakan suatu Kaedah-kaedah Islam Yang harus dituruti Yang harus diikuti Syarat untuk syah melakukan Pernikahan Nah ini adalah perbuatan Yang sangat mulai dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Intinya berhijrah Ke jalan yang lebih baik Di dalam syurah Al-Hashr Al-Hashr ayat 18 Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladzina amanu Ta'kulloha Wala tamzul nafsum Makut damad lirod Wa ta'kulloh Innalloha khobirun Bima ta'amalun Hai orang-orang yang beriman Tahukah kamu Apa yang telah kamu Perbuat untuk hari esok Bertakulah kamu Kepada Allah Dan sesungguhnya Allah maha Mengataui Apa yang Telah kamu Perbuat Untuk hari esok Jadi Kita melakukan Hijrah itu Adalah merupakan Sesuatu Yang Ditunggu-tunggu Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Perbuatan yang Sangat dimuliakan Oleh Allah Karena Menuju kepada Jalan yang baik Kita tidak boleh Berputus asa Waladzina Meraukillah Dan janganlah Kamu berputus asa Dari rahmat Allah Jadi kalau kita Untuk melakukan Rujuk Bagus Itu sesuatu yang Sangat Dimulia Di mata manusia Karena sesuatu yang Menuju kepada Kebaikan Yang sangat luar biasa Sehingga dapat Menciptakan Kemakmuran Atau Kita Introspeksi diri Kita Renungkan Menjadi Kedua belah Insan Kedua Kedua umat Yang selama ini Mempunyai Permasalahan Dan mereka Ingin rujuk kembali Itu sangat Mulia Dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Karena perbuatan cerah itu Walaupun Boleh Tetapi Perbuatan itu Adalah perbuatan yang Dibenci Walaupun Allah subhanahu wa ta'ala Wala Bila Bila Kedua de Terima kasih.